Tragedi kematian Angeline di Denpasar, Bali menimbulkan keprihatinan polisi. Masyarakat diminta melapor ke polisi terdekat jika menemukan keanehan pada perilaku anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Imbauan polisi itu disampaikan Kadif Humas Inspektur Jenderal Anton Sharlian. Polisi mengimbau masyarakat untuk memperhatikan perilaku anak-anak di lingkungan sekitar. Jika perilaku mereka aneh, masyarakat timbau segera melaporkannya ke polisi. Polisi berjanji akan menindak lanjuti setiap laporan yang datang dari masyarakat terkait perlindungan terhadap anak-anak. Sementara ibunya masih dalam pemeriksaan yang serius dan baru satu tersangka yang agus. Dan ini kepolisian negara deput di Indonesia sangat prihatif dan berbelasung kawal atas terjadinya peristiwa itu. Mudah-mudahan peristiwa ini merupakan yang pertama dan terakhir dan tidak akan terjadi lagi. Imbauan ya bahwa harus ada aturan yang jelas tentang adopsi anak-anak. Dan tolong masyarakat sekitar juga turut saling memonitor apabila ada tanda-tanda anak-anak yang punya mungkin ya perbedaan-perbedaan atau kelainan. Karena sebetulnya Anjelin juga dalam kehidupan sehari-harinya dari gurunya pun juga kan dikatakan bahwa yang bersangkutan itu pemurung, seperti tertekan. Nah apabila ada hal-hal yang demikian ini ya harus segera berkoordinasi dengan kepolisian. Sehingga kepolisian... Sehingga kepolisian...